Intro Kasus pengelapan uang yang melibatkan Sandy Tumiwa dan Anissa Bahar membuat perseteluan dua selebri tersebut kian runci Tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Sandy Anissa Bahar akhirnya mendatangi rumah Sandy Anissa menuntut nasib uang yang sudah ia setorkan dan dijadikan model untuk bisnis investasi yang dikelola suami aktris Tessa Akaunang tersebut Mudemu itu kemarin-kemarin ya Kemarin teman-teman dari daerah Itu ada juga dari beberapa wilayah Itu kan kumpul Kumpul terus tidak gitu Kebetulan kita ke Komnas HAM Minta bantuan Komnas HAM Agar segera meninggalkan ruti Kasus saya, kasus kita Dan disitu teman-teman Sepakat untuk kita ke tempatnya Sandy Dan dia sih pengen Mumpung mereka ada di Jakarta Pengen ketemu Sandy Pengen bicara baik-baik lah seperti apa Kedepannya seperti apa Apa yang sudah Sandy lakukan buat masalah ini Komunikasinya cuma gini Kenapa sih harus begitu Kenapa sih harus ke rumah saya Saya kan punya keluarga Saya seorang suami Saya punya istri Punya anak Kayak gitu loh Saya bilang Aku bilang Aku nahan-nahan mereka itu wajar loh Mereka itu ke tempat kamu itu wajar Aku nahan-nahan mereka itu Udah sejak lama Aku udah nahan-nahan mereka Udah sejak mereka tuh Udah kesel lah ya Uang yang lebih baik-baik Apa sih uang orang bawa kabur Mereka gak marah Mereka marah Mereka marah Aku udah nahan-nahan mereka Dan itu mungkin klimaksnya mereka Mereka pengen ketemu kamu Kalau bisa kamu kemburin aja Sandinya gak mau temukan Akibat dari demo yang digelar oleh Anissa Bahar tersebut Sandy Tumiwa merasa keselamatannya terancam Ia pun meminta pelindungan kepada pihak kepolisian Berapa waktu lalu Namun Anissa Bahar membantah Jika ia dikatakan membuat onar di rumah Sandy Ketika menggelar aksi demo Kalau mau ke rumah Sandy lagi itu bukan aku Itu teman-teman yang lain Kebetulan kalau aku Aku udah bilang Kalau bisa UBD jangan kesana lagi Karena aku gak mau mengganggu tetangga-tetangga yang lain Dan katanya Sandy bilang kan Saya ada cekcok mulut sama membantunya Sama sekali gak benar Saya sama sekali gak ngomong apa-apa Di situ saya cuma 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 ngeliat Dan Saya memperhatikan aja Yang bertanya itu teman saya Bukan saya Aku bilang sih Ya sebenarnya kalau Sandy bisa Merangkul kita semua Bentuk pertanggung jawabannya itu seperti apa Itu saya rasa sih Teman-teman semua Bisa bersatu kok Kalau memang dia tidak bisa Sampai jumpa